Nah guys, kita sekarang sudah sampai di laundry nih Tapi gak tau nama laundrynya apa, bahasa Korea Halo semua, jadi hari ini adalah hari ketiga saya di Korea Hari ketiga ini saya sudah banyak banget pakaian kotor yang sudah dipakai Baik itu bekas latihan, baik itu bekas tidur dan bekas lain-lain Jadi hari ketiga ini karena pakaian sudah banyak saya memenyempatkan laundry Karena banyak banget permintaan vlog tentang laundry Nah ini dia ketua geng laundry kita guys Ini kapten-kapten laundry Mau laundry kah? Sama siapa aja kita? Oh, ikut gabung-gabung laundry Bawanya ini keresek merah ya, kayak mau ke pasar ini Oh ini ada tim baru laundry, tim baru Ini bawang keresek putih, mendingan lah ya Ini ada tim baru laundry guys Satu lagi kita tunggu binting Tunggu siapa? Binting Dan ini tim laundry kita guys Satu lagi guys Andalan, 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 andalan Hahaha Jadi sekarang kita mau Motornya laundry ya Sekitar, berapa menit kli? Sekitar lima menit ya Iya kok, ini sekitar lima menit ke laundry kok Kita nginep di Eco Grand Ini pakai plastik-plastik Kayak dari pasar Lagi debat, lagi debat, lagi debat Ini suasana Korea ya guys Pagi hari jam 7.08 lah 7.00 sampai mau ke 8.00 lah Tadi habis sahur Dan nunggu sebentar main-main HP Dan sekarang mau OTW laundry Oh ini ada bapak-bapak baru guys Siapa ini? Halo pak Ada tim baru kah? Nah guys Kita sekarang sudah sampai di laundry nih Tapi gak tau nama laundrynya apa Bahasa Korea Cukup dekat ya Cuma lima menit Waspren maksudnya apa? Namanya kok? Oh namanya nih Waspren Kata koes Ini laundrynya Ini gimana? Laundry jaket baru guys Saya yang berdua Aku berdua Aku berdua Ini laundry-laundry Harganya berapa guys disini laundry? Sekali Paling mahal 7.000 won Ini banyak Masa kadapa 4.000 5.000 Berarti kalau 5.000 itu kira-kira berapa? 5.000 70.000 Nah sekarang cuci ini 70.000 ya guys disini Beda sama Indonesia yang sekilonya 6.000 rupiah Tapi kan ini bisa 28 kilo Oh iya 28 kilo ini guys Bukan sekilo Sekalian nih jaket yang lagi dipakai Koar Langsung Langsung di laundry Karena sayang masih banyak nih muatan laundrynya guys Gitu Dan ini koes 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 Lagi translate Langsung Ini bahasanya apa nih? Mau beli sabun ko? Boncing itu ya? Boncing itu sabun Boncing itu permainan lo Di hape di pola Boncing Jadi ini gimana guys? Kita gak ngerti nih Masih baca-baca nih Ih translate Translate dulu klik Oh iya Translate Nih karena kita team jadi rinso Iya rinso nya berbagi Jangan sebutin merek Oh iya sorry Gak endorse ya guys Gak endorse Cuma ini minta aja saya Sabunnya Oke Ko lo lagi masukin apa ko? Kenung banget ko? Ini Apa? Ini apa? Apa ini? Ini Waktu gue oke Biar aman pake ini ya Nggak buku jamur akong ya Nih biar aman pake hand sanitizer nih Iya Di tuker dulu lah tuh Kok mau ngelirin tau orang? Gak ngelirin? Gak ngelirin? Ini aku mau ngelirin Gak ngelirin Gak ngelirin Gak ngelirin Gak ngelirin Gak ngelirin Nih guys Jadi kan ini laundry coin ya guys Jadi si uangnya tuh Yang uang Uang itu dituker dulu tuh guys Tuh kayak gitu tuh Keren kang guys Tuh 5 ribu lah Keren 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 Gak bisa Gak tau keren gak tau kita bisa bisa Gak bisa Gak ngelirin dulu duitnya Gak Programnya Kencet dulu Yang mana? Yang 5 ribu aja yang mana? Oke Start ya langsung ya? Start Langsung ya? Langsung ngelirin Langsung ngelirin Langsung ngelirin Langsung ngelirin Laundry saya udah muter guys Beres Beres Berapa menit? Setengah jam Jadi ini laundrynya setengah jam guys Setelah memasukkan baju ke laundry tadi Kita mau pergi mencari Kopi shop yang ada dekat daerah-daerah sini Jadi kan lumayan 28 menit Daripada nunggu di tempat laundry Kita akhirnya Mencari tempat kopi Ini guys Kita sudah menemukan tempat kopinya Kita lagi order ya guys Lagi order ternyata Ini adalah tempat kopi yang familiar Apa ini kok? Kopi apa kok? Starbucks Starbucks enak Enak banget Pesan apa? Ice caramel maya Nih guys Akhirnya bertemu Dan ketemu Ini sama souvenir Dari Starbucks Made in Korea Jadi setiap Keluar negeri Saya selalu beli Souvenir Starbucks Kayak gelas kecil Seperti ini ya guys Buat kenang-kenangan Di pajangan rumah Nih Sudah dateng pesanannya Apa itu kok? Pake tolak angin Kotor Kotor Nih seorang juara olimpiada aja Nih ngumpulin receh guys Masih perlu kok receh kok? Receh buat laundry Buat laundry ya Receh di Swiss Bernilai sekali Receh di Swiss Di Swiss receh bernilai? Sangat bernilai 5 prank itu Berarti udah 200 ribu Sampai 200 ribu kurang Ya enggak lah 5 prank gimana sih? 5 prank x 15 ribu 75 ribu Nah guys sekarang kita sudah Mencuci Dan ini geng bertiga ini katanya Enggak mau dikeringin Karena takut menciut Tapi saya memikri Mau dikeringin Karena pengen langsung kering Berapa berapa harganya? 500 500 Kok won? 3 menit 500 tuh Iya 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 Sok duluan aja Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa kok Tuluan aja kok Sok Sambil menunggu Mengeringkan baju Kita sambil ngobrol-ngobrol Ngegimah guys Punya siapa nih guys Tuh yang itu nyaho Khoes Enak gak di Korea kok? Oh ini harus laki loh Gila ya Gila sih ya Enak di mahal Negara Favorit Bertanding apa kok? Jepang Jepang? Enggak Korea? Enggak Korea? Kalau Swiss gimana? Ya kalau Eropa Swiss Swiss Tapi mahal? Mahal Sekali makan 700 ribu Iya Dari laundry 200an lah ya Kalau disini 150 ribu Ya guys Begitu aja Keseruan laundry Tim laundry kali ini Nanti saksikan lagi Tim laundry Lainnya Tadat dulu dong kok Bye Halo Cem Halo Sudah kepisahan Cem? Getik Masih ini diem doang Sok cool biasa guys Padahal gak cool Adhab Tadat Jepang contenal Ki overstay Present 6 Terima kasih.